Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali guys pada part kedua ini kita akan memproses kembali tripang kuru atau tripang susu yang di part pertama kita sudah proses pada tahap proses pertama nah ini guys setelah kita jemur beberapa hari dua sampai tiga hari ya guys ini sudah kelihatan bentuknya sudah mulai mengeriput guys sedikit sudah kendor masakannya ini pentingnya kita masak ulang lagi untuk tahap berikutnya di rebusan yang kedua karena kalau kita ini paksa kering hasilnya tidak akan bagus guys ya dagingnya akan mengkerut bentuknya juga tidak bagus baru mentah dan pasti berpengaruh dengan harga jualnya guys ini yang kemarin penggaraman bagus tidak terlalu begitu berpengaruh tapi harus tetap kita masak ulang guys ini sedia sudah mulai ada kempes tapi dagingnya sudah tebal guys ini faktor dari dasarnya awalnya ini penggaraman sudah bagus sama seperti ini ini ada dua ekor penggaraman bagus jadi sudah mulai mengeras dan susutnya ini tidak terlalu banyak kalau hasil penggaraman bagus lain dengan ini penggaraman dari awal kurang biar ini kita garam sampai berapa minggu tetap hasilnya akan begini guys dia kendornya kentara sekali sama dengan yang satunya lagi ini penggaraman kurang bagus dan dagingnya juga kurang keras nah ini butuh penanganan tiga sampai empat kali rebus kalau yang ini mungkin sudah cukup yang dua ekor ini cukup tiga kali rebus saja ini sudah bagus ini kalau ini butuh empat kali padahal tempo masaknya sama guys tapi beda cara penanganan karena dari proses awal sudah apa namanya sudah ada yang keliru dari nelayan atau penampung nah ini kita akan keluarkan dulu ini kayunya baru kita masak ulang guys ini fungsinya kita belah kemarin kan kita belah tuh kita belah sampai mendekati ujung bukaan biar bukaannya lebar bisa kita ini kasih lebar pakai penahan pakai kayu biar matahari panas matahari masuk ke dalam sini guys ke daging di bagian daging di bagian dalam biar cepat kering nah itu fungsinya kan dagingnya tebal warnanya kan kuning kecoklatan nanti kalau sudah jadi ini hitam guys coklat hitam-hitam ini ciri daging masaknya bagus itu begitu tahu rebusnya cukup oke guys kita lanjut dulu ke tahap perebusan karena airnya sudah matang sudah panas mendidih maksudnya kita lepas nah ini sudah mendidih guys saya sudah kasih kendor api langsung kita rebus guys bismillahirrahmanirrahim usahakan perebusannya harus tenggelam tripangnya guys biar perebusannya bagus oke guys nanti tunggu sampai dia pembentukan dagingnya padat lagi kencang baru kita angkat mungkin butuh waktu 15-30 menit ini kucing saya guys ini dia kasih ikan pindang lagi nih buat makanan kucing oke nanti kita rebus sampai 15-30 menit lihat kondisi kepadatan dagingnya guys kalau sudah kencang nah baru kita angkat kita jemur ulang oke guys ini setelah sekitar 15 menit kita pasang ulang di masakan yang kedua guys rebusannya kedua nah ini dagingnya sudah mulai kencang lagi guys tidak tidak ada lagi kerutan-kerutan yang tadi kita lihat sebelumnya kita rebus kebal semok guys nah sedikit lagi nih guys lagi coba kita lihat mulai ini kita aduk-aduk terus guys air yang tadi sangat kendor sekali kelihatan guys sudah mulai kencang lagi guys sudah bagus guys nah ini aja guys oke kita tambah lima menit masakannya lagi guys rata-rata sudah bagus nanti nanti barangnya kelihatan mengecil tapi tebal guys jangan khawatir untuk masa ulang ini sudah bagus guys sudah bagus guys sudah kencang lagi guys yang takut masa ulang guys karena yang susut itu kadar airnya bukan dagingnya yang penting masaknya yang benar karena sayang kalau masaknya salah-salah ini tripang super tripang mahal ini guys harganya jutaan per kilo jadi kalau proses kita benar dia dapat harga ada kualitas ada harga tapi kalau cara prosesnya salah waduh anjlok guys harganya bisa dihitung BS sama bayernya guys makanya olah tripang ini harus betul-betul hati-hati dan ini salah satu tripang paling rumit cara prosesnya sama dengan kapok kalau yang lain tidak masalah gampang prosesnya tripang paling rumit itu ya ini goro apalagi kalau kita proses dengan proses olahan tonduk madura itu lebih sulit lagi guys tapi seandainya kita dapat barang segar dari lain kita akan bikinkan videonya cara masa tripang tonduk cuman itu butuh waktu lama guys butuh waktu lama prosesnya cuman ya ya harganya juga beda guys di pasaran bentuknya bulat guys bagus cuma dia keringnya nggak bisa kering batu dia ngeban kering tapi dia teksturnya ngeban ngeban begitu guys karena masaknya betul-betul maksimal dan cara prosesnya juga lain dengan cara proses ini kalau ini yang proses yang biasa ini guys kalau yang masakan proses olahan tonduk madura nah itu memang terkenal dimana-mana guys lain dengan lain proses cara prosesnya oke guys sedikit lagi kita akan angkat tripangnya oke guys karena sudah cukup saatnya kita angkat dan tiriskan ya guys kita angkat dan tiriskan guys ya guys oke guys nanti kita lanjut ke proses berikutnya setelah ini penjemuran sekitar dua hari lagi nanti kita akan masak ulang nanti kita akan lanjut di proses yang ketiga nanti kita akan lanjut di proses yang ketiga ini akan langsung kita jemur oke guys lanjut lagi guys ini dia guys setelah kita rebus tadi dan kita sudah kasih penyekat ini guys kayu-kayu ini buat penyekat dagingnya guys ini sangat cantik sekali guys dagingnya tebal warnanya kuning ke coklatan guys sudah bening guys kencang guys semok 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 nah ini fungsinya kayu ini biar saat kita jemur sinar matahari atau panas matahari masuk ke dalam daging bagian dalam guys biar proses penyekat dan lebih merata guys kebal lagi guys oke guys nanti kalau matahari full butuh dua hari lagi nanti kita akan lihat perkembangannya kalau memang perlu kita masak ulang kita akan masak ulang ke proses tahap proses ketiga guys nah kalau misalnya sudah dirasa cukup nanti kita akan teruskan penjemuran tapi sepertinya ini butuh satu kali proses lagi guys butuh satu kali proses lagi untuk mencapai hasil yang maksimal dan bagus guys terutama yang dua ini ini positif harus dimasak ulang guys kalau ini nanti kita lihat yang dua ini kita lihat nanti perkembangannya guys kalau dia masih mau ada sedikit kendor bentuknya nanti kita akan proses ulang bareng yang ini guys oke guys sampai berjumpa di proses part ketiga atau finishing sekian dulu video ini di part kedua ini guys nanti berjumpa lagi di part ketiga oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sensi